Intro Sebanyak 185 lanjut usia atau langsia, Kelurahan Rembang, Kecamatan Sananwetan menerima vaksinasi COVID-19 dosis pertama dari Puskesmas Sananwetan. Acara vaksinasi berlangsung di Kelurahan Rembang pada Rabu 19 Mei 2021. Trianang, Kepala Puskesmas Sananwetan mengatakan vaksinasi yang dilaksanakan di Kelurahan ini salah satu terobosan Puskesmas Sananwetan untuk mengedukasi masyarakat, bahwa vaksin aman serta untuk memudahkan masyarakat yang hendak divaksin. Lebih lanjut, Trianang menjelaskan vaksinasi dosis pertama ini dilaksanakan secara bertahap selama 2 hari pada tanggal 19 dan 20 Mei 2021. Trianang menegaskan, dari 185 lansia, terdapat 85 lansia yang mengikuti vaksin di hari pertama dan 100 lansia di hari kedua. Jadi, vaksinasi dosis pertama di mana perlaksananya dilakukan 2 hari, hari ini, hari Rebun dan di serah di luas. Kalau untuk sasaranya di luar orang rembang, ada berapa lansia? Ya, jadi kami mendapatkan data dari Dinas Kesehatan, yaitu ada 370 sasaran lansia. Kemudian, kemarin dengan bantuan Pak Kelurahan, Pak RW, Pak RT, dan Kader, kami lakukan pendataan ulang real di lapangan. Kemudian, ada waktu itu kami mendapatkan data 185 sasaran, jadi ada yang sudah meninggal, ada yang pindah, dan ada alasan yang lain. Dan hari itu, kami sasaran itu 185, kita bagi 2, 85, dan besok 80-90-an kita lakukan vaksinasi. Terima kasih telah menonton!